Masih dalam perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, tradisi Grebek Syawal akhirnya kembali digelar di Yogyakarta setelah tiga tahun berturut-turut terhalang pandemi. Masyarakat pun antusias menantikan gunungan yang diarak dari keraton Yogyakarta menuju Masjid Gede Kauman. Grebek Syawal 1444 Hijriah digelar di depan publik pertama kali setelah pandemi COVID-19 di Yogyakarta. Masyarakat begitu antusias menantikan gunungan tiba yang diarak dari keraton Yogyakarta menuju Masjid Gede Kauman. Banyak wisatawan pun terkesan dengan budaya Grebek Syawal yang digelar bertepatan dengan perayaan Idul Fitri ini. Cukup meriah ya Masjid karena hanya satu tahun satu kali setiap Idul Fitri gitu. Grebek Syawal adalah salah satu tradisi yang diadakan di keraton Yogyakarta untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi yang dilakukan setiap tahun pada satu syawal ini merupakan wujud syukur ngarso dalem atas berakhirnya bulan Ramadan. Ditambah lagi, Grebek Syawal tahun ini menjadi yang pertama kali digelar secara luring setelah tiga tahun terkendala pandemi COVID-19. Ada pun pelaksanaan prosesi Grebek Syawal dilakukan dengan iring-iringan 10 bergada prajurit keraton yang mengawal tujuh buah gunungan. Terdapat lima jenis gunungan yang dibagikan pada prosesi pelaksanaan Grebek Syawal ini. Kelima jenis gunungan adalah gunungan Kakung, gunungan Estri, gunungan Gepak, gunungan Darat, dan gunungan Pauhan. Makna dari gunungan Grebek sendiri yakni sebagai pemberian Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 pada rakyatnya. Sekaligus, bentuk ucap syukur kepada sang pencipta atas berkah hidup selama ini. Oleh Nabi Bisana, Yogyakarta